kita tahu sendiri lah ya jarang ada anak SMA yang sudah berpenghasilan otomatis kan pasti minta duit kan sama orang tua ini alasan minta duit ke orang tua ini apa? orang tua support juga apa atau gimana? nah kebetulan orang tua juga ini orang berikanan juga orang kelautan jadi kalau urusan underwater kayaknya oke-oke aja alasannya masuk akal jadi aku bilang mau kursus free diving ya aku bilang mau kursus selam ya cuma waktu itu orang tua karena juga berbarengan sama ujian nasional kan mempersiapkan duit buat daftar universitas waktu itu udahlah bayarnya potong sangu aja potong sangu atau apa? jadi potong uang sagu jadi misal uang saguku segini itu dipotong buat bayar kursus sisanya ya sanguku sisanya itu jadi aku makannya jadi amat-amat iya memang balik lagi bersama saya Henra Irian saya di channel Melanesia Freedive hari ini saya ada di kota Malang bersama kawan-kawan di Rev Malang kebetulan di samping saya ini ada Mas Dimas ini mewakili nama sendiri atau mewakili ketua Freed Malang sebenarnya siapa sih? kalau di dalam komunitas kita sendiri kita nggak nentuin siapa ketuanya jadi yang jelas kita latihannya nggak ada struktur jadi murni kita ingin latihan bersama ayo jadi sementara ya yang paling aktif beberapa orang aja itu yang merus karena saya ingat saya saya ingat saya ya Malang Freedive ini eh Freedive Malang ya Freedive Malang Freedive Malang ini kan sebenarnya salah satu komunitas yang komunitas yang termasuk komunitas-komunitas Freedive awal ya di Indonesia terus pertama kali saya tahu ada Freedive Malang itu dari Mas Hilmi dan Mas Hilmi kebetulan dia juga join di Melanesia Freedive nah setelah itu dia ketua kah? kalau nggak salah? bukan atau memang dari dulu Freedive Malang ini nggak ada ketuanya memang? kalau setahu saya emang nggak ada ketuanya Mas Hilmi pun dulu juga ngomongnya dia bukan ketua jadi memang selama ini siapa ketuanya? nggak ada? nggak ada karena apa ya talenta-talenta atau freedive-freediver hebat dari Malang itu kan banyak ya Mas Victor akhir Mas Hilmi Mas Hilmi Sabli masuk mana dia? Sabli Malang Sabli Malang Malang Freed dia Sabli Malang 2014 Oktober udah Malang aniversarinya di situ ya jadi memang termasuk sudah lama banget dan ternyata mereka di Malang ini masih aktif latihan masih kalau contoh beberapa komunitas yang lain ya mereka ada kayak rekrutmen rutin rekrutmen mereka punya tata cara untuk merekrut member kalau ini Malang dulu kalau kita sendiri sementara ini Open Recruitment itu sangat terbuka sistemnya jadi kita sistemnya memang mempromosikan siapa aja yang mau ikut yang penasaran sama free dive atau mereka bahkan belum tahu free dive itu apa tapi lihat kita dari pinggir kolah kayak kelihatan apa ini coi langsung boleh? boleh nggak ada syarat jadi kita sekipun orangnya nggak bisa renang belum bisa apa-apa kita terima semua kita cuma mau menyebarkan free dive itu kejadian seperti ini benar-benar terbuka kalau untuk Mas Dimas sendiri mulai start free diving dari kapan? kalau aku start free diving itu dari 2016 dari SMA ya ya yang ngeracunin yang ngeracunin itu salah satu adiknya Hilmi adiknya Mas Hilmi adiknya Mas Hilmi itu juga umum di kaca alam dulu ya oke karena kaca alam kan sukanya main ke alam jadi main ke jenon waktu itu ada yang apa menyelam di bawah pohon kita kan penasaran jiwa petualangannya muncul keren banget akhirnya teracun tapi maksudnya teracunin itu akhirnya setelah lihat si anak itu terus kamu dekatin terus nanya itu belajarnya kayak gimana bener jadi oh enggak pertama coba jabat dulu coba-coba sakit jadling gak bisa gak bisa masuk akhirnya kita dekatin Mas gimana caranya oh ini kamu ikut latihan pemintas aja akhirnya kita satu gang SMA itu ikut tidak malah nah singkat cerita singkat cerita akhirnya teman saya yang namanya Mas Hilmi itu kontak ke saya karena kebetulan saya tahun tahun 2018 sampai kesini kan saya mulai menutup ke malam akhirnya hubungi saya untuk diperkenalkan sama ini anak tahun itu dia masih SMA join free living course kemudian belajar latihan lah sampai sekarang sekarang nah waktu diajak sama Mas Hilmi untuk tersertifikasi itu apakah kamu yang mau atau memang Mas Hilmi yang nyarannya untuk awalnya diarahkan karena belum kepikiran harus course harus apa itu belum ada pikiran tau Melanesia aja dari Mas Hilmi juga jadi disarankan ini ada Melanesia ke Malang peluang lah peluang untuk kamu bisa course akhirnya aku bilang lah tapi gak ada duit hanya tampang masalah nanti ketemuan dulu akhirnya kan terus kepikiran disitu ternyata juga nambah koneksi nambah relasi selain itu ilmu juga ternyata banyak yang beda juga dari komunitas ada yang perlu safety yang perlu diluruskan ternyata juga iya 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 anak SMA ikut course yang gilasnya kan kita tahu sendiri lah ya jarang ada anak SMA yang sudah berpenghasilan otomatis kan pasti minta duit kan sama orang tua ini alasan alasan minta duit ke orang tua ini apa orang tua support juga atau gimana nah kebetulan orang tua juga ini orang berikanan juga orang pelautan jadi kalau urusan underwater kayaknya oke-oke aja alasannya masuk agang jadi aku bilang mau kursus free diving aku bilang budgetnya sekian terselam ya iya cuma waktu itu orang tua karena juga berbarengan sama ujian nasional kan mempersiapkan duit buat daftar universitas waktu itu udahlah bayarnya potong sangu aja hehehe potong sangu atau apa? jadi potong uang saku jadi misal uang sakuku segini itu dipotong buat bayar kursus sisanya ya sanguku sisanya itu jadi aku makannya jadi amat-amat iya tapi Dimas pertama kali ketemu sama saya dia memang apa ya sudah ada basic memang talentanya sudah muncul dari pertama kali kita bertemu kayak static 2 menitan itu langsung bisa apa enggak ya static 2 menitan langsung bisa dinamik pun juga iya langsung nah yang yang perlu kita bahas disini adalah apa nih yang bikin kamu masih mau bertahan di dunia free diving sampai sekarang kalau yang bikin bertahan yang pasti emang suka jadi emang emang suka karena karena ini dari 20 berapa? 17 18 19 25 tahun dan itu setahu saya itu kamu aktif sepanjang tahun itu kamu aktif entah itu latihan rutin ya entah itu open water ke luar ke luar malang ke selatan ke situ bondo pasir putih ini aktif rutin jadi banyak teman-teman yang setahun dua tahun hilang maksudnya kita bilang hilang bukan karena ya ada jenuh ada mungkin ada kesibukan yang lain nah si dia ini lima tahun konsisten upgrade terus ya upgrade terus skillnya dikit-dikit lah meskipun dikit-dikit lah ini apa-apa yang bikin tetap bertahan dulu itu mikirnya free dive ini buat prestis buat kebanggaan maksudnya di foto keren bisa tahan nafas diliatin orang keren dulu awalnya mikirnya prestis tapi setelah semakin lama itu jenuh ada perasaan jenuh juga kayak kayak wah gini-gini aja latihan juga gini-gini aja gak ada perkembangan akhirnya mulai suka itu karena awal berhenti rokoan itu berhenti dulu juga sempet rokoan kan berhenti akhirnya kayaknya harus ada olahraga yang buat badanku sehat lagi akhirnya nyawa free dive kita terusin ajalah free dive nya mulai dari situ mulai lebih kenal diri sendiri kayak oh ternyata free dive gak hanya buat prestis buat meditasi pun perlu gitu jadi aku kalau banyak tugas ada masalah itu free dive kayak bener-bener merefresh jadi terbawa-bawa ke kehidupan saya dari ini bener-bener merefresh bahkan aku kalau di rumah pun eh lagi tanah nafas tanah nafas lagi komputeran gitu tiba-tiba tanah nafas kebawah jadi kayak nge-refresh gitu kalau kita free dive lebih enak enak ataukah ada 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 target yang memang kamu bikin sepanjang tahun kalau misalnya belum tercapai pokoknya saya kejar terus dulu belum sekarang baru mulai menata itu dulu cuma sekedar aku pengen datang free dive pengen melepas penat pulang lebih seger bisa lebih bergebut kalau sekarang lebih aku pengen pengen jadi kayak gini pengen nambah skill ini pengen bisa kayak gini baru saat tahun 2021 ya 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 maksudnya 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 nah kalau kita ngomong soal yang lain lagi nih men agak sedikit keluar menurutmu free diving di kota Malang menurut perkembangannya dari gak usah dari dari gak usah dari 5 tahun ini 2 atau 3 tahun terakhir lah menurutmu apakah ada menurut kamu menurut seorang Dimas harusnya seperti apa atau menurutmu sekarang ini sudah baik-baik saja kayaknya sekarang ini lebih ya weh sebegini-begini aja lebih enak atau menurutmu baiknya kalau kita begini-begini hmm hmm